Pemirsa kematian ganjil tahanan di dalam sel rutan kelas 1 Pak Jopalembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Fakta baru diukap ibu korban sebelum tewas anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam dan meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Kematian ganjil tahanan yang bernama Irohmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1 Pak Jopalembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Kasus tersebut menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal di dalam rumah tahanan. Rusnawati, ibu Irohmin, menangis isteris. Dirinya tak menyangka anaknya bisa tewas namun dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Menurutnya, sebelum tewas, anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam hingga meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Bar darahnya? Bar darahnya di belakang, di molon. Malam bagian belok. Meloknya, beloknya, beloknya. Ini, 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 pindah. Ini, 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 yang biru. Biar jaga, sini, ini, 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 yang biru. Malam, ini berguna. Ya, aku tidak senang, aku tidak terima. Aku tidak terima anak aku ini dibunuh. Mama, kirim aku duit, untuk apa anak? Untuk aku keluar dari karantina, nak beli kamar. Kini sambil menunggu hasil otopsi, pihak keluarga akan berencana melaporkan ke pihak polisian Sementara itu menurut dokter forensik rumah sakit Bayangkara Palembang Hingga saat ini belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar Sementara kini jasad Irohmin telah dimakamkan pihak keluarga Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan Selamat menikmati